Dan itu pekerjaan Amerika. Amerika itu membuka universitas terbuka teror di Peshawar, di Pakistan. Membiayai oleh CIA, duitnya sebagian dari Saudi. Mereka dilatih di situ. Anda tahu nggak, event Kiai Indonesia. Belum tentu bisa bahasa Arab di pasar di Saudi. Karena bahasa Arab yang mereka pelajari itu adalah bahasa Fusha. Yang nggak dipakai sehari-hari. Oke. Saya selesaikan dulu. Nah, persoalannya adalah bagaimana mereka berkomunikasi. Ini penjelasan. Tidak ada komunikasi. Dan jaman itu tidak ada internet, segala macam. Nah, mereka bertemu orang-orang radikal dari Filipina. Selatan, di timur, yang paling barat di Maroko. Itu di sekolah yang dibatuh Amerika itu. Oke. Nah, sejak itu kegiatan teror itu mempunyai dimensi internasional. Oke. Kembali kepada Bento Soepra. Di dalam isu poso dari Amur, sampai ke umum Natal dari Indonesia, kita mengenal kerasa regional. Kerasa regional. Jadi, ketiga itu tentu. Ini istilahnya. Kerasa regional. Kerasa regional. Kerasa regional. Ada Malaysia. Dalam dokter Asahar. Ada Filipina. Pemindah di Nawa Selatan. Daerah Munda Pau sana. Nah, apakah dulu juga ini punya kiblat secara global atau memang dulu itu ada sama antara tetangga-tetanya? Itu kalau kembali kita mulut pada peristiwa yang berdahulu atau pada sejarah. Itu berawal dari represifnya rejim pahito. Ingat kalau pembahito di Cicindu dan sebagainya. Jadi banyak pengikut NGI yang lari ke Malaysia. Lari ke Malaysia, disana ditampung oleh pemerintah Malaysia. Ditampung disana, dianggap disana di Ustaz-Ustaz ini punya kultur agama yang baik. Diberikan tempat, tempat yang terhormat termasuk bangsa-bangsa asli, termasuk Allah, serta dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat pengikut-pengikutnya sampai mati disaku disana, ada Dr. Vasari, ada Moden Ento dan sebagainya. Itu semua karena dipengaruhi oleh Ustaz-Ustaz yang lari dari rejim pahito lain. Jadi ini harus kita pahami disini. Jadi itu sangat berpengaruh besar. Bukan. Bukan ini. Apa? Rumah siang waktu itu memang Malaysia berpengaruhi menghancurkan Indonesia. Bukan. Mereka dipengaruhi oleh orang-orang Indonesia untuk melakukan terror. Itu kenyataannya. Bukan. Oke. Saya bawa ke Pak Ibn Hadid, dosen di Ustaz-Ustaz. Sebelum kita beriklan. Sedang itu, Pak, berbaca kelamaan ideologis sehingga kita agak jauh dari kemungkinan keselesaian. Terima kasih, Pak Ibn Hadid. Saya kira memang ideologi negara Islam itu sudah terlaluat di sejumlah negara muslim di dunia Islam. Misalnya Asia Satana, Asia Tenggara, Asia Tenggara, yang memang semacam berperan menjadi jangkar untuk membangun semacam solidaritas politik, sosial, dan maka kultural. Ini terjadi khususnya seperti yang di belakang Bang Salim saya tadi. Memang jelas bermula reaksi. Jadi agaknya semacam ground-breeding itu untuk unik usus terbuka untuk para teroris. Tapi dari semua itu adalah memang berakhirnya perang dini. Pada akhir 80-an, khususnya lalu di sembilan, hancurnya Soviet Rusia, lalu kemudian keleginya Yugoslavia, dan selanjutnya. Memberi ruangnya satu, tampil di ruang publik, dan seolah-olah tidak ada ancaman ideologi dunia untuk mengalahkan kapitalisme, liberalisme, kecuali Islam. Dan setelah kemudian gerakan-gerakannya, dulu beroperasi dalam kontrak. Yang perlu tersimpan di luar-luar semuanya. Keluar semuanya. Nah, tentu saja globalisasi dan sebagainya mempunyai pengembangan. Tapi pada dasarnya ada momen-momen penting dalam besara politik internasional, yang itu harus menjadi semacam pintu masuk ke bagi arus besar gerakan-gerakan radikal Islam. Oke, kita berhenti dulu, kita ke studio untuk daya berita. Kita masih berbicara hal-hal yang fundamental dalam terorisi. Dan bahasa bersama saya secara lepas, sudah juga berbicara dengan Miko Hanyato, Ali Umarif, Prof. Sabir Khaib, dan Dirjen Polisi Penanggara Pertua Soekwarto, Bantan. Kepala Pak Komandan. Kepala, dan sesuatu berlaku. Lanjut lagi, Dr. Ali Umarif. Ya, kalau begitu sebenarnya tidak tunggal penjelasan kita tentang yang terlaku, yang terlaku, yang terlaku, yang terlaku. Terus, ya. Ya, nah, saya kira memang harus disadari ya bahwa berbagai penjelasan terlaku kita sudah familiar ya terkait dengan negrahan Islam Bukal, dan bergabung dengan Bukal Nasional, terbuka oleh beberapa penyakit yang berani, tapi satu hal yang tadi digariskan Bukal itu penting untuk dibuat bahwa kita keliru kalau kita merasa bahwa sebuah kebijakan luar negri, seperti Anglilika menterai ini kelompoknya POMI-PAT di Afghanistan, waktu pendudukan selera, itu bisa diselesaikan dengan mudah. Ketika keahlian mereka, walaupun ideologi mereka bisa diselesaikan dalam bahwa berbagai bentuk. Nah, kebijakan itu bahwa yang keliru ketika George Bush terus mengirim pasukan ke Iran untuk menggulingkan Saddam Hussein, dan lalu kemudian menggubarkan sebuah institusi-institusi regime. dan yang serang adalah bahwa kebebaikan angkatan bersejahtera, tegakuan, 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 repubrik berat, lalu kemudian partai bahasnya, dihancurkan semua. Orang-orang yang lepas dari kendali institusi kebebaikan negara ini, lalu kemudian beroperasi di alam liar, dan membentuk satu uang-satu uang, dan kemudian Allah, dia ada sederhana. Bergabunglah lalu tinggal itu yang kita sebut sebagai Islamic State of Iran dan Syria. Tentu saja pada awalnya Iran, melewati Syria, lalu juga seperti yang kita gembarkan tadi, bahwa kebijakan-kebijakan negara itu harus diselesaikan juga kenapa teorisi berkembang. Kita selalu saja menyalahkan berbagai tindakan-tindakan teror, tapi jangan sekali untuk berani membuka diri kenapa teror harus memuncul di dunia nasional. Disitu sebenarnya kita harus mengakui bahwa sebuah kebijakan apabila diambil seratus ribu bisa menjadi mempunyai efek yang sangat luar biasa, membahayakan manusia juga. Nah, apa yang digambarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Salim tadi? Misalnya, mengapa lalu tumbuh di pindah ke sana? Lalu kemudian kita yang di sana, di Malaysia bagian Johor, Indonesia, terutama yang paling umum adalah Afghanistan, Iran, Syria, adalah gambaran bagaimana terorisme itu menjadi kuat dan mendapatkan legitimasi publik ketika menginstitusi negara yang resmi ini hancur. Kesejahteraan tidak dipercaya oleh publik. Dan disitulah hal kemudian, kekuatan-kekuatan yang menyebabkan manapun dikerasan, kelompok apapun, ideologi awan bisa masuk. Kita dengar bahwa ISIS pada dasarnya, pada awalnya bukanlah sebuah negara yang murni betul-betul di dalam negara Islam, tapi dari seorang pehman yang organisasi diri, ketika dia dihadapan pada ketidak aturan, ketidak tertibat masyarakat, dipasang badan di pojok-pojokan. Lalu kemudian dia bergabung dengan orang-orang yang memang mempunyai ideologi dalam konteks badan, antisyah, sunni, radika, disitulah hal ini kemudian mereka membentuk Islamic State of Iran. Apubahar, Al-Baaf Dari, belakangan saja, benar-benar, terus karena legitimasi keagamaan. Disitulah tersedittle belakang Beger, Dia bukan bekerdiri awalnya, sebagai kant Sudah Meliler, tapi dia adalah pemimpin yang memang dituangkan. Pen Brig hura yang sentiasa terhadap Beger. Ya, disitulah ulicer yang mantan pasukan-pasukan dan perwira di AlBaaf dan dire�� Alexandre Republik. Misalnya, bergabung disini untuk merespon perkembangan demokrasi irak pas keserangan George Bush yang memang tidak mengakomodasi mereka, pertama parlement didominasi oleh masyarakat Shia ya kita harus tahu 65% penduduk irak adalah Shia, artinya kalau demokrasi buka, Shia pasti menang lalu kemudian ada juga kelompok-kelompok yang bertahan dengan Shia-nya, yang tidak mau ikut demokrasi, misalnya Al-Muqtad al-Shadr dan seterusnya yang masih membentuk pasukan resensi melawan Amerika dan seterusnya, semakin ruang publik di irak, itu dikuasai oleh non-seni di luar kemudian, mereka keluar dengan jalan keluar terkerasan terkerasan sebagai alternatif sebagai pilihan akhir, setelah akomodasi ini tidak diberikan di ruang-ruang institusi negara perupsi, oke, Dr. Niko Hantitan menulis mengetahui yang sangat termasuk tentang apa-apa yang ada adu atau flashback yang biasa tidak ada betul tapi apakah memang se-sebut kita itu jadi kita tahu kemarin ada yang mengatakan kenapa sangat yang diinjak karena ada simbolan Amerika saya kata disambung juga turis yang disebut di Barokok juga bersama turis yang artinya tunis 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 artinya tesis harimitan masih kokoh atau ada deribatnya atau kejelasan ya saya kira tesis dan tesis itu sudah banyak juga dihubungkan bahwa permasalahan kekerasan itu tidak sesimpel apa benturan peradaban antara misalnya peradaban kapitalisme bersih peradaban dress atau pertama peradaban yang beradaban secara ini darinya adalah dari keaman selam itu ya karena kalau dari studi yang terkut di hidup merileh yang juga suri-suri tentang kekerasan konteks di dunia kekerasan di dunia musuh itu semacam contemporary issues semacam incident yang terjadi agak belakang jauh sebelumnya itu misalnya di North Island resim protesan itu juga saling apa apa ilan di sana kemudian antara buddha pun juga itu juga terjadi di India juga terjadi misalnya di Sri Lanka di India dan seterusnya nah banyak sekali kekerasan juga bahkan di Amerika Latine disampai sekarang sudah menjadi salah satu semacam fitur dari demokrasi di sana Amerika Latine kan berlawan komimpin katolik ya ya ada seperti itu ada juga karena mereka dengan kardal dengan komunism dan segala macam itu tidak ada karena disana memang perbedaan kelas itu terasa saya kira itu salah satu kejelasan berbual kenapa masalah yang kontemporan ini kemudian seperti menempatkan peradaban sekarang ini jadi semacam diametra soalnya kenapa kalau ada serangan terorisme kontemporan itu selalu kemudian yang salah satu sasarannya adalah sebut-sebut kapitalis nebarat entah itu bulu utang 23 dan sebelumnya ada dua ribu dan sebetulnya itu sebetulnya di skarpen kena kemudian australia kena di balik juga turis semacam kemudian terakhir serbap di kemudian 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 juga sebut-sebut apa kemudian kemudian nah betul itu itu adalah semacam unifying factor bagi kemudian yang ingin mendapatkan itu dukungan-dukungan atas kebenaran-kebenaran atas ideologi ideologi sendiri mereka saya kira itu universal tempatnya juga yang serang kita yang datang sebagai musuh besar mereka mencoba apa yang serang kita yang disimbolkan kuat yang disimbolkan kuat tapi kalau dikirimkan 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 kuat pasti yang serang adalah simbol-simbol dari kerajaan inggris kerajaan inggris yang dapat mengokupasi emang mereka misalnya seperti ini saya kira tenturan peradaban itu kesimpannya sudah tidak geometra hanya dua pola pola dan beres tapi saya kira di dalam beres ada macam varianya tadi Mas Sande juga sudah sampaikan di dalam masalah sendiri isu siang dan siang sendiri juga ada banyak yang seret seluruh di keempat ini itu juga saya kira menurutkan pengaruhi sekali karakteristik bangku juga terorisme di banyak tempat ini jadi mungkin sekarang berbeda yang di Jakarta ini karena sudah terbuka kemudian yang diserang tidak semata-mata Salabaksa karena yang yang diserang kemudian kondisinya sepertinya yang diserang polisi gitu kan yang diserang yang diserang adalah apa masalah apalnya mau diserang di ke selanjutnya ini saya masukkan sebut penelitian sebut tertua apakah memang sasaran teramanya ini di aparat keamanan yang sudah dianggung mengganggu operasi mereka teramanya di Indonesia dengan penangkapan penangkapan sebut ini atau memang peserta itu hanya sampingan saja hanya upaya untuk memperkuat penelitian mereka bahwa mereka itu memperjuakan keadilan anti-barat atau anti-amerika tadi penjelasan soal anti-barat atau anti-amerika tapi juga menambahkan dengan penjalan pada polisi ini artinya bisa kita katakan ada musuh yang agak besar ada musuh bawah misalnya ini dulu dipaluk di depan BCA ada penembakan meneksi siang hari di BCA BCA dipaluk di depan di depan polisi dan beberapa serangan pada bahkan antropoles di posung atau beberapa serangan dari sebuah dan sebuah lain nah itu hanya bercikali karena kebetulan tidak apa-apa tapi tujuan saya serangan kepada apa yang sebut sebagai Amerika atau dalam analisis dari sebuah yang terjadi dipatuh di posung adalah yang diserang itu karena dihadap ganggu satu polisi karena dianggap ganggu yang dua pemerintah karena polisi itu tidak ada mewakili negara pun mewakili pemerintah dianggap pengikut setan negara itu top good jadi jadi sudah sangat jelas sekarang ini ini sesuai bentukannya yang gue dicatat yang pertama ini lama atau bagus ini metafologisnya disitu ada perubahan polanya bagus menutupi kejadian di Paris di Mumbai di Tuning di Kisangbun itu polanya baru tapi backmine masih barat jadi dicatri orang karena ada orang Belanda dan sebagainya jadi itu 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 memenuhi apa yang terjadi yang luar di lalu terjadi di pasal di Indonesia diadok karena pemerintah kita itu belum berganti jadi pemerintah yang dikontrol oleh mereka yang dikontrol oleh barat saya kira yang lebih menarik untuk dijelaskan apa sih ICC itu yang belum kita bercakap kalau kita kalau kita berada kesimpulan awal kita bahwa teror kemarin link case dengan ICC oh iya so what is ICC apa sih ICC dan bagaimana dia berhubungan dengan Indonesia bagaimana dia berhubungan dengan Mughnigaya Boko Haram kemarin kemarin dasyabat itu menyerang Kenya semua itu membawa bendera apa namanya ICC nah kita sebenarnya sejarahnya tadi sudah dikatakan dan benar bagus bahwa al-Baghdari itu pernah itu gerakan sudah ada seperti juga kalau kita bisa proyeksikan ke Indonesia aku bahkan bahas itu relatif orang lain gerakan-gerakan Islam yang tidak senang kepada pemerintah kalau menggunakan jargon-jargon politik tidak setuju Machesila itu sudah ada dari BTI dimulai dari BTI nah apa yang terjadi di Iraq dan Syria itu kalau kita mau cerita secara singkat tadi tidak sudah dimulai dikatakan itu faktor sebaikan Amerika ke Iran jadi sebenarnya persoalan ini selebih dari 50% kreasi Amerika yang di Afghanistan itu kerjaan Amerika apa yang dilakukan Amerika Amerika melawan di Vietnam di Vietnam Vietnam Amerika kelapakan menghadapi Viet KOM orang banyak yang sudah lupa Viet KOM itu Amerika menciptakan Viet KOM untuk gerobosi Uni Soviet di Afghanistan siapa Viet KOM yang orang-orang Islam yang dikumpul dari seluruhnya untuk pertama kali dalam sejarah peradaban manusia untuk pertama kali dipertemukan orang radikal dari Maroko sampai sampai Filipina Selatan Selatan Paling Timur Filipina Selatan termasuk di KOM dan dikumpulkan ke situ dan mereka menjadi satu community menjadi satu society dan ketika pulang ke dunia masing-masing tidak lagi berjuang karena lengkup nasional tapi lengkup internasional itu pekerjaan mereka kemudian di mana di Iraq itu itu satu penjelangan yang tidak dibencanakan yang baik itu pengaruh Neopor ya itu pengaruh Neopor targetnya banyak salah satu target adalah yang orang tidak banyak bikinkan adalah bahwa bagaimana Israel yang lebih aman karena yang dilewati Israel di Timur Tengah itu Iraq Mesir yang yang kuat dari Iraq itu sudah bergabung lewat KMDW dikirimah jadi Iraq ini penting makanya dihancurkan Iraq tentu ada faktor minyak dua sekarang faktor minyak tidak penting Amerika sudah produser minyak terbesar di dunia jadi yang penting adalah menghancurkan Iraq Saddam Mosek sebab kalau Saddam bisa dikirimkan Saddam dapat dikirimkan kenapa mayoritas rakyatnya itu adalah Shia oke nah yang tidak dibikirkan Amerika Amerika berpikir kalau Saddam sudah dibuang selesai ternyata konviksia dan Sunni muncul masuk muncul ke perubahan muncul ke perubahan itu sudah terlambar itu satu kedua tadi sudah didatakan bagaimana konyolat Amerika membubarkan lembaga lembaga di Iran tentara Iraq itu tidak kuat dibubarkan oleh Bremer Bremer itu semacam gubernur general Amerika pertama di di Baghdad Bremer membubarkan pemimpin ISIS itu banyak perwiraan orang Iran dari Iraq yang dibubarkan makanya secara militer mereka diri mereka orang-orang terlatih sebagai general-general kemaneran-kemaner dari pasukan Saddam Hussein oke kita istirahat lagi untuk memperlih nafas kepada saya yang di perspektif Indonesia berapa peror-peror cahatan negara-negara kita bersama Gajian Polisi Kenal-Nawan Ketua Ketua dan seperti Phneet danses ihr wort weight maken musik saya ingin mengatakan bak qura pada bernaya ini orang-orang yang tertindas oleh akibat tindakan Amerika di sembronok nah, mereka mulai melawan itu belum ada usaha Islam ini lebih merupakan mereka terindas ini merupakan problem arah ini problem irat kalau kemudian berkembang-berkembang nah, cara yang terbaik kalau terjadi pemerintahkan harus ada denotifikasi kalau orang aja berhentang itu harus pakai Islam untuk menyatukan pendukungnya dan untuk keluar menunjukkan identitas sama dengan Karluzakar Karluzakar itu mula-mula urusan tentara anak buahnya tidak diintegrasikan ke dalam TNI oleh Nasution lalu, orang tidak banyak tahu PKI Salah Lagi Daud itu pernah mendekati Karluzakar supaya berafiliasi dengan orang komunis tapi Karluzakar kan anak Muhammadiyah jadi bukan mu'alim apa mu'alim ini dan orang dari selatan dan orang dari selatan dan orang dari selatan Al-Babdahi karena ini persoalan Arab itu sepatunya mereka tidak senang mereka praylor kurdi kurdi itu sunni tapi bukan Arab syiah itu kebanyakan syiah di Indonesia itu Arab tapi dia syiah jadi kalau dia Arab tapi syiah berani juga atau kalau dia sunni tapi dia bukan Arab berani juga oh enggak kalau bukan Arab bukan sunni sekarang latar-belakar kemudian muncul cerita halifah halifah ini impian orang Arab dari guru mereka sedih betul bahwa kekuasaan terakhir itu dinasti Abbasiyah pindah setelah selanjutnya Mongolia 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 itu muncul itu kerajaan kesuntanan di Turki dan itu orang Turki bagi orang-orang Arab jaman-jaman tidak jauh berbeda dan dilihat Nabi Muhammad itu sadari dari ini tidak satu orang ini jadi dari Osmani Osmani mereka itu orang dari Asia Tengah yang kemudian mendirikan kesuntanan dan kemudian jadi halifah tidak pernah diakui maksud saya ini mereka tidak dapat dalam biur gitu ya ya whatever tapi bukan dalam biur tapi kemudian kemudian orang Turki ini membubatkan halifah kehalifahan tahun 24 General Kembal itu menjadi tanah orang-orang itu juga seluruh Islam di dunia berkali-kali ada konferensi mendirikan kembali kehalifahan tahun 24 Mekah itu waktu itu belum ditanggung Saudi Arabi atau Allah salah itu dipimpin oleh cucu keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Husayn ya itu mengadakan konferensi halifah mendirikan halifah mau mendirikan halifah tidak berhasil dunia sudah berubah begitu ya nah mereka yakin halifah itu harus kurais keturunan Nabi Muhammad Al-Kabdahi ini mereka identifai sebagai keturunan Nabi Muhammad yang di Indonesia ada kenal sebagai habili gitu apa sahih sahih itu sahih itu gelap sahih sahih syarif syarif kalau di timur itu syarif gitu nah jadi makanya mereka memberang Indonesia itu sudah jelas sunisia itu sejak jaman Ali apa namanya khalifah Ali terakhir halifah terakhir pulafahur rasid ini yang terakhir itu sudah terjadi perang dengan Mu'awiyah di Damascus oke gubernur Shah nah persoalannya adalah soal kurdi kenapa kurdi tadi saya sudah katakan kurdi itu sunni kenapa diperang karena dia bukan arah gitu it's very complicated jadi saya akan menurut kita mengerti kita orang Indonesia itu berhati-hati nyantol terhadap persoalan di situ yang tidak bagian dari persoalan kita yang nyantol kan orang-orang itu orang turis tidak iya bukan orang Indonesia semua ya itu sama dengan Boko Haram di Afrika itu lebih gawat sekolah itu haram astagfirullah perempuan di rumah perempuan di rumah taliban di rumah ya taliban tapi ya taliban juga begitu tapi ini dunia ini ajal-ajalan sesat itu sudah ada sejak Nabi Muhammad masih hidup jadi biasa itu alisan aliran sesat itu nah sekarang aliran sesat ini merasa punya jantolon internasional itu untuk ISIS begitu oke dokter lagi ke dalam ke dalam atau mungkin juga sekali besar ceritakan proses hari dengan beruntung apakah memang memiliki kedalaman di sampai balik orang Islam di Indonesia apakah dan setelah itu yang bertanya kami sempurna dengan Islam di hati orang Indonesia dan membuat kita bisa bergerak itu sudah bercerai ideanya memang semua orang ini sekarang mempunyai pemahaman bahwa nasionalisme kita sudah selesai yakni tidak ada lagi orang mengaku sebagai nasionalisme nasionalisme atau juga sebagai betul-betul memakui kompos nah lalu kemudian ada semacam konvergensi politik tidak kita ya serai ideologis ada yang bahkan Indonesia ini nasionalis religius jadi bahkan Pak SD menuntukkannya sebagai ideologi semacam crowd semacam memakbotai empatainya dengan cara-cara yang kira-kira memang tergambar dalam wajah politik sekarang tapi pada dasarnya bagi sejumlah gerakan Islam itu merasa masih ada masalah yang belum selesai dalam penataan lembaga-lembaga negara khususnya buat mereka yang masih percaya bahwa seri Islam harus dikeratkan di NKRI itu itu harus kita akui sebagai sebuah fakta nah seberapa jumlahnya kita bisa mengembang tapi pada jelasnya kalau kita tanyakan orang kalau kita pakai angka milik partijan semasa misalnya populisasi tersebut keceh tapi data-data dari BPN LSI dan wakil institusi mengatakan antara 61 65% itu stabil orang mengatakan bahwa Islam itu sebaiknya dikeratkan di Indonesia masalahnya sangat besar masalahnya ketika di-brandon menjadi semasa apa institusi Islam legal enforcement harus bagaimana orang bertibak rancang apakah masuk dari pemerintah yang memotong tangan bagian rangan artinya mereka juga tidak tahu bagaimana mereka setuju itu di situ sebenarnya ingin apa yang mereka atau konsekuensi pendidifatnya mereka tidak tahu nah di situ poin yang ingin saya sampaikan adalah ada masalah di dalam masalah kredita bahkan kalau kita sekarang ini ada sepanjang rumah sosial bahwa menjadi religius menjadi Islam itu di mana-mana berjubah di mana-mana tapi pada dasarnya mereka tidak tidak paham bahwa kalau terus-menerus masyarakat ini dimobilisasi dengan syriah Islam maka akan muncul potensi untuk menumbuhkan pemahaman-pemahaman agama yang kaitan-kaitan nah misalnya saja dalam sebuah forum saya pernah dengan apa ya namanya teman gitu seorang memaksakan diri untuk mengatakan Assalamualaikum Alhamdulillah baik-baik saja tapi pada dasarnya betul-betul memobli kita sudah dikuasai secara secara menyeluruh oleh simbol-simbol Islam nah disitu pada dasarnya kalau simbol-simbolnya teman-teman saya berjabat publik atau politisi yang tidak berjabat Islam berlatih itu berlatih mungkin menangkiri pidatnya wabillahi taufiq wadidaya saya saja yang Islam lahir menghemat waktu saya lihatnya bahwa simbol-simbol itu sebenarnya adalah sebuah politik yang yang sebenarnya tidak ril ya politik identitas sebenarnya membuka tapi kalau hal ini terus-terus di apa ya di diupayakan terlalu jauh maka kita akan terjebak bahwa kita sedang mengisi norma sosial dalam masyarakat kita tentang Islam dan Serih Islam nah misalnya saja di masjid-masjid sering hal ini dijimpungkan dengan jihad dan tidak tidak jarak penaksudan jihadnya berlindung selalu saja jihad melalang kafir yang melalang orang sesat melalang orang musim kalau jihad itu selalu menjadi istilah politik istilah politik istilah politik karena sebenarnya jihad bukan saja politik bukan sama-sama politik tapi arti asalnya dalam bicara keras misalnya gitu ya hidup bertahan hidup dengan memberi makna kebaikan kebaikan di situ sebenarnya mobilisasi jihad yang terlalu jauh sementara juga ada semacam wacana tentang pentingnya saya esan untuk Indonesia juga kalau dikabung tidak akan menjadi berjaya terlalu harus hati-hati kepada politik bikin berda bikin segala baca bahwa mereka gak sadar mereka sudah memberi payung bagi gerang-gerakan yang punya berasa baik ya itu yang ingin saya katakan misalnya saja yang sekarang ini yang saya dengar depok hari begitu peledakan salinah terjadi lalu Keminfo menutup sekitar 11 situs yang ditenarai sebagai situs yang menyebabkan paham radikal dan kerasan sekali lagi kita betul-betul terbuka untuk mengatakan bahwa teman-teman masih ada yang beruntung selesai buat sejumlah orang yang terus-terus mobilisasi politik esra yang berbeda sekitar kerasan lagi di luar putih dan itu itu harus kita sayangkan mengapa begini dibandingkan dengan Paris kita bisa lihat fenomena sekarang ini kebalikan dengan Paris attack seperti yang dikatakan oleh Nabi Janikor sejak pertama kegalauan ketidakpastian ketakutan masyarakat Paris pasca attack di pulang itu kan menampil maka hampir sering lalu kemudian ketika kita mendapatkan pengalaman selena bang selena kemarin kita hanya itu mencamp setelah itu kehidupan kembali jadi bahan kertawaan di media sosial yang banyak menangkap ini sebagai ecah Indonesia yang bertawangan diri sendiri menghadapi ter tapi satu hal atau mungkin tiap hari menghadapi terori jalan beraya ini sudah kemungkinan terbiasa itu sudah pasti tapi satu hal adalah bahwa masalahnya percaya kembali khususnya Jokowi untuk mengakasih masalah itu dengan baik itu sepertinya yang harus dikemukakan karena ketua dan mulia keberantilan murid-murid Pak Boktor Pari mengakasih di film Melaka itu makin percaya makin dan buat psikologi masyarakat kita dan ganteng-ganteng ganteng-ganteng ganteng sebuah negara yang dengan kekuatan militer intelijen kekuatan pendanaan dan bertanggung jawab terhadap kekacauan serius tipe-tipe mencorongan dengan presi masyarakat itu shock tadi itulah yang menimbulkan psikologi masyarakat ketakutan yang terlalu lama di Indonesia kaya-kaya orang percaya dengan apa yang disimbulkan oleh Jokowi ketua kita tidak boleh takut dan kalah semua orang saudara biologi kesantaian yang menghadapi situasi presiden mengingat pembersihkan keguguran Jawa Barat kepolis membersihkan pertemuan di Singapura langsung kegeral siro tanpa teropi itu saya kira banyak teman saya yang tahu protokol yang terang malam bilang berusaha kamu tidak boleh kesiap presiden dan menurut di situ di situ yang masuk ke lokasi itu sama dengan kalau Pak Foto Pak Salim seorang wangga menghadapi sebuah keadaan terorisme dalam radius sekian 100 meter dekat sana tetapi begitu bersedia untuk menghadapi hidup mati ketika terorisme terhadap wangganya dari efek psikologi terhadap masa harus 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 menyebabkan dengan 2009 setelah setelah kembali itu ya ketika ada kejadian kemudian presiden menunjukkan ini saya sudah lagi kita kemudian kita kembali lagi kembali lagi topik kita Niko, nah pemerintah kita kan kelihatan agak terbelah nih, yang pasti terhadap kenderal, dibaca bahwa polisi mengatakan ini ada kaitan dengan ISIS, bahkan Kapol Gantito Karnatian dengan gambar dan bentuk untuk dijelaskan detail rivalitas dalam penerbitan pengaruh biasa negara, tapi sekaligus semuanya memperolehkan cah isi asisten adalah bahan runtai dan lain-lain. Di pihak lain, Kepala BIN, Kepala BIN, Sucyoso, melakukan belum tentu, belum ada paksian tentang itu. Nah, tapi langkah-langkah pemerintahan, saya kira kelihatan bahwa pemerintahan itu siap, artinya tangan karena di situasi ini. Ya, sehingga memang kita perlu, saya sudah menyesalkan kenapa dalam situasi krisis seperti itu, justru protokol krisis sepertinya tidak berlaku ya. Maksudnya dalam situasi yang krisis itu, informasi yang sebenarnya sensitif itu memang harus keluar dari satu pihak, yang memang sudah dituju sesuai dengan protokol tersebut. Entah itu, menggunakanannya adalah kelas satuan wilayah, yang kita ucapkan keamanan di daerah, tidak ada semacam krisis seter atau apa-apa, biasanya ada semacam pool, pool, pool media. Karena yang untuk menangani masalah dengan pergedaan teror, sebenarnya ada banyak tembaga atau institusi. Ada BNPT untuk polisi sebagai peta sekamanan, pemiliki alam di dalamnya, ada juga indah licen, dan juga ada indah licen. Dan polisi pun ada, ada ikut poli, ada juga layanan atau lainnya. Jadi saya kira protokol krisis itu cuma harusnya ke depan lebih diberi lagi. Ini tidak siap. Yang ini adalah sesuatu hal yang melujudah juga bagi semuanya. Artinya masalahkan siap, bahwa itu kan siap. Yang ini ke depan ini perlu lebih balasan. Saya kira bagaimana dalam situasi krisis seperti itu, informasi yang sangat sensitif itu hanya keluar dari satu tempat yang memang... Atau ada buruk lagi ya, ketahuan ada lagi ya. Ya, seperti itu. Karena semakin siap, siap itu juga akan semakin bersulit. Tidak hanya dalam pengunggapan kasus, tapi juga dalam damage control. Jadi bagaimana menangkap masyarakat, bagaimana masyarakat ini mudah bisa normal dan beraktif, dan sebagainya. Kan salah satu tujuan saya kira, serah-serah terorasi itu adalah juga untuk mempercayai kekuatan soliditas pemerintah. Jadi kalau antara institusi pemerintah sudah mulai saling menyalakan, ada beberapa informasi yang berbeda, dan seterusnya, itu tentu sudah menggunakan suatu... Walaupun dikalahan pemerintah saling saling menyalakan, atau menteri saling saling menyalakan, ya berbicara juga sudah sering menyalakan. Ya, tapi dalam institusi pemerintah itu ketika itu terjadi, memang kemudian itu memperburuk, memperburuk cekera pemerintah di masyarakat, dan juga tergantung sebut pemerintah laborasi, sebut sekalian lagi, menyebabkan paham-pahamnya yang diperlukan tadi. Nah, memang dalam sekolah tertentu, semestinya hal yang berkait dengan istisiasitif, itu tidak dikeluarkan oleh kepala, atau juga pimpinan dan impian intelijen. Pemerintah itu harusnya memang sunyi di publik, tapi memang harusnya bekerja di luar biadata, luar biadata-bisanya bergerak di dalam kesinyakang. Itu adalah kringlu yang mungkin... Mungkin dulu harus diaksa diri, aku kejol, bahwa sambil muncul, dan kemudian kata di layak TV di belakang serang kapol itu, sebenarnya itu adalah foto kain, misalnya serang sekolah tim itu, yang pake kogus seperti Prof. Salim, yang menyalakan itu. Ini soal confusing. Saya punya catatan dua. Pertama, keterangan yang pertama saya dengar, senjata yang dipakai teroris itu katanya rakitan. Robo juga rakitan. Apakah Anda mendengar juga senjata? Saya berpikir. Tapi kemudian ada keterangan dari Menkopolu, kamu mengatakan senjata yang dipakai teroris itu datang dari Filipina Selatan. Jadi yang mana harus kita percaya? Artinya seperti yang saya bilang tadi, harus jelas protokol, dan kalau data belum matang, jangan perlu bicara, walaupun dikodong oleh wartawan, dan tugas wartawan jadi berita. Tapi tugas para pejabat penting ini tidak mengeluarkan informasi yang dikacaukan. Hal yang kedua yang saya mau katakan, yang muaranya nanti adalah, seperti usul saudara-saudara, kita harus diorganis, kalau menghadapi bisnis seperti ini. Apa itu? Semua teroris itu terbunuh. Dari mana Kapolda, General Tito, itu mengambil kesimpulan. Itu ISI. Ada yang mengatakan, masih, eh, 9 pasang. So, terlakukan. Saya ingin saya enggak perlu dimaksud. Ya, jadi dalam jadinya yang sama. Ya, betul. Tetapi itu kan, itu kan dari ASI. How could you be sure bahwa itu, yang ada potretnya bahwa senjata nembak itu, yang terbunuh. Itu orang ASI. Bagaimana kalau saat ada setimulah pemuda gila, diri hamil oleh Paris, diri hamil oleh Tukim, diri hamil oleh, apa namanya ini, tempat-tempat lain, bergerakan begitu. Itu kan bisa dipertanyakan. Saya malam itu, beberapa jam sebelum setelah teror itu, saya diinterview oleh TV Singapura, channel News SIS. Pertanyaan pertama, oh, the police made a statement, how do you know that? How do they know that? Do they have a proof? dia pun. Nah, saya mau katakan bahan-bahan. Barang kali ini, Pak Bekto bisa menguatkan bahan-bahan. Kenapa tidak ada strategi, menghadapi aspek utuh, tidak semua teroris itu harus dimatikan. Nah, itu berhubungan dengan senjata yang dipakai. Jadi, robot yang menghadapi itu, selalu ada perangkat menggunakan senjata yang menempuhkan. Ditembak, jatuh, kehilangan ini, apa, padaran, tapi tidak mati. Supaya dia bisa diinterrobasin. Kalau dibuluh semua, ya tergantung, komandan yang menggunuhnya, dia bisa diinterrobasin. Kalau sepuluh mau rumputin tiga orang, satu bahwa senjata yang melumpuhkan, enggak tahu nih, Anda lebih tahu dari saya, Anda lebih tahu. Karena ini secara teknis lebih tahu. Maksud saya, ide itu dikembangkan, targetnya supaya ada teroris itu yang hidup. Tapi janganlah hidup-hidup ketawa-ketawa, dilumpuhkan. Kehilangan kesadaran karena peluru itu senjata itu ada apa di Indonesia? Dulu ketika ada baca terlepas, di Gembirolog, di Yogyakarta, itu Tommy, suaranya, Tommy senjata itu dipinjamkan. Memak baca, baca-baca tidur. Takep, masukkan di kerake. Apa itu tidak bisa dipertimbangkan? Supaya pemandang operasi selama-lamanya, berikan puluh, kita harus tibus atau orang-orang itu, kita harusnya bagi barang. Nggak apa-apa, orang-orang ditanggung. Begini, teroris itu mau mati, anak jangan salah. Mereka tidak mau dikerobasi. Mereka mau mati, kan selalu mati semua. Nah, kita berjaga jangan mati semua. Nah, itu mungkin mungkin. Pak Betul yang menjawab. Betul, betul yang menjawab. Terima kasih Pak Salim Saeed. Saya sangat mengenal bagaimana anak-anak kerja. Ya, karena saya 5 tahun mengerjakan ini. Yang pertama, saya jawab, ini kemajuan IT luar biasa. Namanya Jensus itu bukan hanya memanfaatkan IT, tetapi memanfaatkan namanya DT, data teknologi. Jadi, di Kapolda itu jahit. Kenapa? Begitu logas, saya sangat yakin. Ya, Kapolda itu punya data teknologi, kaitan, berkaitan dengan kegiatan milik. Jadi, coba kita lihat lagi. Hari ini, Bob di Saeedah. Besok pagi sudah serentenya penangkapan. Di Slawi, di Cirepon, di mana-mana tempat. Dan di mana ini? Karena data teknologi. Ya, cepat sekali berhubungan. Kita sangkanya ini, kaitannya ini jalan-jalan. Kenapa? Membutuhkan virusnya itu, kalau mau menangkap, itu membutuhkannya perlu waktu berbulan-bulan. Begitu ada satu, langsung. Coba lihat. Begitu ada kejadian, pasti penangkapan itu berhentet. Kenapa? Karena data teknologi. Itu yang berkata. Yang kedua, jadi confirm bahwa ini ada di Kejahat. Saya sangkanya, yang disimpulkan cepat dulu, biar baru terjelaskan. Ya, maksudnya berdasarkan data-data itu ya? Ya, ya. Yang kedua, kita tahu semua, Pak Salir saya benar, teoris itu maunya mati. Kenapa mati? Kumpahnya surga. Murah sekali surga itu. ditambah 72 kejadian dari, montok semua. Itu rupanya. Jadinya sekebih. Mereka mau mati. Kita lihat. semua teroris yang mati itu. Dia satu bersenjata, yang kedua, membawa bom untuk bunuh diri. Ada dua. Satu, bom yang mungkin dilempar, fungsinya sebagai kerana. Yang kedua, yang akan diransel, atau ditaspinggangnya. itu tinggal hitungan detik. Pengalaman yang terdahulu adalah, itu untuk mengaktifkan, untuk detonit, itu ada dua macam. Seketiga, yang kedua, delay. Dua, tiga detik. Kesempatan untuk lari. Saya yakin, anggota yang ada di lapangan, tidak ada pilihan lain. harus ditembak. Tinggal nembak, yahud, apes-apesan. Mati atau tidak. Anak buah saya dulu tanya. Wah, karena waktu saya mau tanya, orangnya buka, rompi bomnya, dia mendekat ke saya. Bagaimana dilakukan? Tembak kepalanya. Kenapa? Kalau tambah sedikit, kondisinya yang mati. Di sekitar teroris yang mati, tidak ada pilihan. Dan itu tidak ada namanya, pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai protokol dari, hak asasi manusia PBB. Jadi, kalau terlambat satu detik, mengelibatkan orang lain, keubah, tidak perlu namanya perlilakan. Tetapi, warning dari Pak Salim Cahit, itu benar. Kalau bisa, ini bukan. Oh ya, itu. Betul. Tetapi, kondisinya kita sama-sama tahu. Dia pakai pisau, dia bawa kerana, dia bawa tolong untuk bunuh diri. Tidak ada pidana raya. Harus ditembak. Nah, begini Pak. Jadi, kita sepakati dulu prinsipnya. Kalau kita sudah sepakati prinsipnya, kita harus menjisahkan dari ronis itu hidup itu, jangan sampai sempat dia meletakkan dirinya. Itu kan saja menemukan tekniknya. Tidak usah yang menembak dia, orang berada dengan dia. Jadi, mungkin ada sniper khusus yang penurunnya itu. Bukan memadakan, tapi menemukan berincang orang itu. Tapi kan, kalau menjadikan sniper ditelak insiden yang cepat begitu, mana tidak ada? Itu perjalanan teknis lain. Tidak, pasti tidak bisa. Bisa saja. Tidak bisa. Boleh jadinya, kalau menjadikan dia ke mana? Tidak. Kalau sniper? Tidak. Pasti bisa. Atau mobilisasi? Tidak. Tidak bisa. Tetapi kalau terjadi penghukuman misalnya, rompongan ikan membuat polisi mempunyai orang yang tugasnya tidak menghubung. Tapi penghukuman. Kalau dia tidak berhubung penghukumannya itu lama. Saya tidak dicapai. Dia juga tidak menghubungi seperti negara-negara. Saya cuma menemukan prinsipnya. Kalau, mengapa saya bilang begitu Pak? Akan sangat efektif kalau orang yang hidup diinterview di depan TV. coba jelaskan. Di depan TV, diundang ke perspektif Indonesia, itu lebih efektif daripada komanda mengatakan data-data teknik. Saya tidak bisa terkecek. Apa ini tentang Pak Bokter itu benar. Tapi saya kan tidak bisa terkecek. Ya, harus percaya bahwa orang ahli, ya? Kan beliau ahli, ya? Di dunia ini, ya, karena itu banyak orang yang bagi pulang seperti presiden. berapa lama yang saya percaya? Terus saya komentar. Ya, saya berikan Pak. Saya berikan itu benar. Ini hal yang biar. Situasi di lapangan itu tidak memungkinkan yang biar terjadi. Pakai ini pun tidak sempat. Saya, saya memberi contoh. Saya pernah dengan anak-anak itu menangkap teroris yang borongnya itu ada di badan. Menangkap panggil di dunia, di dunia, di dunia, di dunia. Saya buat skenario semindah ubat untuk hal yang di dunia. Satu orang ditangkap di lapangan. Oh, di dunia. Ya, ada yang khusus bagian pegang tangan-tangan, ada yang khusus gerga memikir. Ada yang khusus memotong. Kalau ya, bukan, apa ya? Bahaya. Apa yang berbicara? Memotong, baik. jadi tangan selalu dipegang dua orang. Yang butuhkan tidak semua polisnya alibon. Begitu bomnya terpisah dari badan, dipegang dari polis. Dia berkata, terus ini bom mau diapain? Dilemparkan ke arah saya. Ini, ini nyata di Luwilya, ini pelikunnya dari dokter saya. Dia, dia alibon hati bom. Itu jatuh di tangan saya. Saya kan hanya berdoa nih. Caranya, setenam meter seperti ini, bomnya dari sini. Bisa apa? Saya. Akhirnya saya diambil. Diambil. Diambil, pakai rohnya dikulur dikulur. Dikulur dikulur. kamu pakai rohnya dikulur. Betul, tapi kepala kamu yang lepas. dikulur 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 dikulur. Bom itu dikulur 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 dikulur. Saya dimasukkan ke mobil saya. Terus saya mau naik mobil apa? Kalau saya mau naik mobil apa? Tapi enggak mobil dinas. Ya, mobil dinas. Tapi, tapi ya, hal-hal yang dikulur. Itu tetap tidak boleh. Itu maksud saya. Kenapa itu? Lain-lain. Tapi situasi kemarin tidak yang indikkan. Bahaya ideal. Oke, oke. Yang penting adalah gagasan yang ideal itu jangan mati. Kalau bahwa tidak bisa digasakan. Ya, memang begitulah kenyataan. Oke, kita beri itu hal-hal. Oke, kita beri itu hal-hal. Polisi sekarang lebih cepat menangkap. Setelah kejadian, tadi Pak Buktu cerita, laku rangkaiannya itu disapu. Pertanyaan publik yang awal, kenapa tidak ada dilurut akan? Atau penangkalan perjagaan itu. Nah, polisi warna-warnakan, nah, enggak-enggak bisa. Kalau enggak ada sejadiannya, enggak ada bukti bahwa orang itu mau berlaku kriminal, walaupun dia pernah ditahankan. Khusus ini, selama 7 tahun seperti si, siapa namanya yang kemarin? Buktu, ada di mana-mana itu? yang seperti goboi jalanan itu? Afif. Nah, dia kan pernah ditudah, dan bahkan baru naik, pernah juga ditudah. Nah, artinya, apakah orang-orang ini hanya dipantau saja terus menerus oleh junior-j junior dari Pak Buktu, tanpa bisa dipegang sebelum dia menaruhkan kesalahan? Nah, cukup, menurut keputuran ini, apa yang dilakukan dengan perubahan, apakah kita bikin sebuah terobosan undang-undang, sehingga ini, katakanlah tidak sampai seperti Singapura dan Malaysia yang berlaku akib dan raksud yang lebih cepat, karena kepala di sejauh sudah berbicara juga berpengaruh, berangkat. Dua level, dua level jawaban, yang semestinya kita gunakan untuk bisa menjelaskan, apa nih semestinya yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan teori, menjauh-jauh sebelum mereka beroperasi, level neksis itu saja Pak, Tepat akan memberi gambarnya di menyambut prota, SOP, kemudian operasi intelligence, kemampuan-kemampuan mengurusnya. Karena bagaimanapun, emang tersebut ini beroperasi sel-sel. Jadi, dalam bandang kasus, malah bisa saja satu set, satu bimbingan mempunyai beberapa set, terputus di satu level, level itu terpecahlah, kemudian, persis seperti dunia yang terjadi, bagaimana mereka saling melindungi satu sama lain untuk tidak bisa, sepertinya itu sebenarnya, itu saya kira Pak Ruto bisa dicocok. Artinya kalau harus dipantau tadi, masalahnya adalah begini, Pak Ruto, level dua, pada level masyarakat, semua masyarakat, misalnya begini, pada waktu terjadi pelabar yang banyak, penjemputan jenazah bom selbon, bom selbon, sampai di rumahnya, yang dekat sekitar kalemah terbatang begitu, bom polres, bom polres selbon, itu kita kekejutkan kalau kenyataan bahwa dia bisa berseperti pahlawan. Artinya, angkroni juga begitu, lalu mudah, luar biasa, diadakan semacam glorifikasi, apa namanya, terhadap para-para pelabuter, yang sebenarnya, memang penjahat. Jadi, ada semacam berumur sosial kita, bahwa seorang yang berjuang melawan negara, beririsan dengan, kira-kira menegakkan syarat agama, itu, itu menjadi kabur, apakah itu penjahat, apakah itu penjahat. Kenyataan, ada penjahat yang kita lompok di, dan di situ kan sebenarnya, pemerintah semestinya sudah mulai mengembangkan satu strategi yang lebih konsek, komprehensif, untuk mencegah, satu, akan mengatakan, melesai, mencegah deros. Jangan lupa, banyak koruptor, itu keluar dari tahanan, disambut sebagai pahlawan. Jadi, bukan hanya teroris. Jadi, ada komunikasi tertentu, yang itu mungkin. Dan sebenarnya, juga bukan hanya koruptor. Banyak, juga perempuan, yang sukses di kota besar, pulang kampung, kalau dia begini, kesambilkan. Kalau juga. Ya, tapi dia bawa rejek ini, bagi-bagi. Tapi, pada dasarnya, dalam kekakian ini, misalnya begini. Apa kan Pak Asyik? Ditahan, dalam sebuah semacam, maksudnya, misalnya, di isolasi, di silacat. Dalam kenyataannya, kita tidak menyaksikan, bahwa, isolasi itu, betul-betul efektif, untuk, mencegah, pindahan terorisme. Tidaknya, mencegah, atau menghindarkan, pembentangan terdapatan, atau siang, menangkap penajian, dalam kawasan itu, dan seterusnya. Ya, semestinya, dalam strategi, penanganan terorisme, maksudnya, ada semacam, maksimum security, untuk betul-betul, tidak bisa. Isolated. Isolated, betul. Untuk tidak bisa, meragukan kembali, melakinkan kembali, dan setiap. Yang mau, melakukan itu, untuk, apa, menangkau, itu buah. Jadi, di, buah air. Nah, di situ, sebenarnya, level pertama, pemerintah harus, mempunyai semacam, kekerjaan, betul, untuk mempensi, pertama-tama, mendorong, terjadinya, semacam, peluasan, nilai-nilai, kuat arah, dengan, memahami, memahami, pertama, perjuangan politik, kita harus percaya bahwa negara Islam bukanlah sebuah negara itu itu negara-negara besar sekali, berarti ya, berarti ya, berarti ya, berarti ya. Tapi sebenarnya kita perlukan untuk bisa mengajak organisasi-organisasi yang betul-betul sudah punya kompeten besar terhadap NKRI, NU, Mahathia, KIN, UI, dan seluruhnya yang saya ingin memang mempunyai pemahaman-pemahaman yang relatif baik untuk bisa mendorong kejadinya pemahaman keagamaan yang berat, berolah-olah sebarang pergamaian, berhubungan, menghormati agama lain, termasuk menghormati walaupun ada sebuah kanehan di mana kita, yang tidak memakai syariat Islam sebagai negara-negara sementara Malaysia memakai syariat itu, justru lebih keras penampilan Islamis ini daripada di Malaysia Ya, Malaysia tidak punya problem raten menyangkut upaya untuk mengkomplikasikan antara nasionalisme dan Islam kita masih ada yang belum, masih ada yang tersisa dan belum terselesaikan dengan badan soal itu di tingkat keras Jasa itu, Geologi, Pemilu, 55, 1995 Ya, misalnya, misalnya dimulai dari ketidakpercayaan antara kelompok yang dipijuk itu ada pertibatan lama, ya, di Jakarta dan Baga Sila, lalu kemudian muncul dalam politik parlimpet antara 55 sampai 65 dan seterusnya pemberonti ADTI, revitalisasi ideologi jihad, pasca atau kebaru, dan seterusnya yang saya kira memang memberi ruang orang-orang yang mengguna otoritas keagamaan untuk terlibat penuh dalam penanganan masalah masalah masalah, pencegahan terorisme ada juga yang misalkan teman-teman perlu tahu, seperti yang di gambaran saya tadi misalnya justru membuat kekeliluan untuk tidak memperhitungkan faktor konfliksuni Asia itu di ajak arduin Jakarta, misalnya orang selalu membuat jangka kalau sejak justru belajar saja berpindah maharumah setiaan yang menggambarkan generasi adat disini itu menanggung problem mahatan, misalnya Islam, saya kira dia tidak akan digambah itu menggambarkan institusi-institusi militer sejak maharumah setiaan, justru tidak bagian maharumah setiaan tapi yang selain dari situasinya adalah ketidakrapihan di pemerintah dalam menghadapi sejarah negara seperti ini justru terbalik dengan masyarakat masyarakat seperti punya barisan yang cukup tokoh untuk membetalkan kantor, apa yang mau dihantar oleh teoris adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah, tidak bagian beratakan masyarakat masyarakat, masyarakat bersama tapi kok tiba-tiba muncul sebuah kalau mereka kalau terus beratakan anak-anak konser di akhir tahun 2015 dan dari 2019 justru orkestrasi masyarakat mengalahkan konser itu saya kira kalau tingkat kepercayaan di pemerintah itu masih tinggi seru-seru kita juga menunjukkan betul bahwa tingkat kekuasaan di pemerintah itu akan menurut tentu ini seiring dengan program utama yang baru dimulai tapi tingkat kepercayaan terhadap demokrasi itu masih tinggi masih dari 85% masih lebih dari 65% mengatakan demokrasi kita masih berjalan baik dan sebagainya itu saya kira modal sosial modal politik yang cuma kuat yang membunculkan bagaimana respons masyarakat terhadap misalnya seperti kejadian teron kemarin itu kalau misalnya teron itu kemudian mengarah pada institusi-institusi negara yang paling koru yang paling tidak dipercaya itu mungkin lain ceritanya tapi kemarin itu saya kira justru masyarakat menanggapi atau menanggapi kejadian di siang hari itu dengan relatif lebih tenang itu saya kira juga karena memang pemerintah sendiri juga kelihatan tidak panik tidak ada kesanikan kita ketenang juga beberapa saat ini juga saya kira aparat keamanan yang sudah menunjukkan soliditas kerjanya seperti jauh sepenuh ini terjadi misalnya di itu dari saat ini bahwa ada ancaman seperti ini dan kemudian teriakan sampai setelah kembali itu masih aman jadi memang masyarakat saya kira masih merasakan efektivitas jadi kerja kerja aktif itu memang terkait dengan kejadian ke depan saya kira dari sesi secara sedikit yang cek tuan juga tiap itu cukup tentu perbindangan perbindahan orang dan jadi misalnya BPHT kalaupun tidak bisa diperkuatkan saya lihat bahwa BPHT kain bisa berdress saya lihat bahwa BPHT kain bisa berdress saya lihat bahwa BPHT kain bisa berdress kita mulai keperluaran bahwa ada ahli raku orang dari Australia dan beberapa lah gitu tapi mereka hanya bisa melakukan nah maka ini perlu dibaksakan supaya dan berdasarkan secara dibukukan paling tidak dibukukan diminta kualifikasi karena bener itu dana yang sempat diudur untuk kepentingan yang sah dan secara itu itu saya kira perlu dibukukan kedua adalah pergerakan mobilisasi mobilitas orang nah di tegara maju tentu sekarang kita sudah mulai dengan misalnya menggunakan elektronika TV nanti kalau semua data-data yang sifatnya BPHT bisa menjadikan lebih detail misalnya mengenai retina, setiap jari semua itu sudah berdaftar orang yang punya keterkaitan dengan terorisi itu lebih mudah hidup orang yang pernah kesulia orang yang pernah kemarin itu lebih mudah hidup sekarang ini kan tidak mudah tapi di Eropa KDU mau langsung dia untuk cek lewat imigra, harus itu makanya saya kira pengungsi tugas mereka serang dan mudah pertama ada kepala B yang sudah memberikan working bahwa ada seratusan orang yang kembali selama tahun 2015 dari edus belagang ini makanya saya kira kalau jembar pertanyaannya ada seratusan orang yang sudah dikembangkan membutuhkan banyak sekali mengawasi mereka tidak bisa ditangkap penangkapan ini kan setelah ada keadaan dan pengawasan terhadap seratusan orang itu saya ingin sangat mungkin insiden negara kita sangat besar korepunisi dan insiden tentara dan kekuatan-kekuatan yang pakai data aman itu sangat besar terus mau kita melihat misalnya potensi dari hubungan masyarakat tapi yang penting adalah sistem yang monitoring itu memang bisa nah sistem monitoring jangan kalau memang identifikasi orang-orang itu benar-benar jelas tidak ada lagi misalnya orang bisa gunakan 3-4 kapitian pintar tidak bisa lagi misalnya jauh masuk ke Indonesia ini dari berbagai macam pintu yang tidak berjalan nah kalau itu semua bisa di-across saya kira ke depan memang upaya untuk mencadar aksektura wisap itu jawab lebih saya kira lebih biasa mungkin sekarang oke saya mau melompat sebentar ke Mbak Rundai ini orang kan pernah juga ditangkap dan dia pernah juga di ambalesan meninggal lalu posuk ambo berarti ini kebanyakan artinya jari-jari jari-jari jika baru lelah ini masalah besar bukan hanya naib saja pelaku-pelaku teknologi kebanyakan atau banyak datang mereka itu sudah ditangkap sudah ditangkap sudah ditangkap pertanyaannya siapa yang memonitor setelah keluar dari tembaga masyarakat tidak mungkin ditangkap seperti itu karena tahanan itu semua ada yang limitatif ditahan setahun ditahan setahun enam bulan setelah keluar ini siapa? wajiban siapa? banyak data internet jen seratus sudah pulang seratus itu siapa saja itu generasi siapa? tidak mungkin di satu kampung mereka tidak mungkin di satu kampung mereka tersebar di mana-mana ini masalah kita suka sekali mengambangkan masalah masalahnya banyak sekali yang namanya ubah ditangkap 3 kali ubah itu ditangkap 3 kali ini harusnya kan mudah kalau ada membakar khusus yang mengawas kenyataannya yang ini pernah ditangkap yang ini pernah ditangkap yang ini pernah ditangkap betul-betul ada juga cuma sekarang ini siapa? tugasnya bagaimana apa yang harus dilakukan dan sebagainya kan banyak sekali membakar-bakar yang bertanggung jawab saya kalau lihat teman banyak dari Kementerian Dalam Negeri dari Kementerian Regama semua kemudian kita mendidikan nanti dari Polisi dari TNI dari Indonesia tapi ini kamu jawab mungkin ada-ada itu 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 masalah dan itu kita harus dikira karena kebedaan ini beradikalisasi apa, segala macam dan yang jelas deradikalisasi jalan apapun namanya itu berjarah ada yang beragapan efektif tapi lebih dari itu adalah radikalisasi juga jalan terus saya berkomunikasi sama teman-teman lebih cepat lebih cepat setiap Jumat itu ada rekaman dari Omad Abu Rahman Tau siah dari dalam penjara itu tanggung jawab siapa di penjara di penjara jadi panutan yang tertinggi saat ini kan orang-orang disambut Al-Bahar Basin Tau siahnya jalan terus tentang berbahaya kepada ISIS ini yang perlu kita pikirkan masyarakat perlu diberdayakan kalau dulu jaman BKI RT, RD tamu wajib lapor satu kali doang wajib itu efektif sekali cuma kita lihat ini kalau ada kejadian masyarakat baru saja kenapa? tidak ada yang memperhatikan tidak ada yang memperhatikan tidak ada yang memperdayakan mereka kita bisa inovasi kita bisa kreasi bagaimana memperdayakan masyarakat ini saya ingin mengiklan dan saya ingin tahu juga kalau perlu ada upaya untuk merajak bicara untuk 45 asosiasi pemilih rumah pos dan kontrak karena merasa para pelaku saya ini ngontrak atau indokos mereka itu tertibu dan dilangi untuk menjaga dan sedikit terhadap gerak-gerak seperti itu ya tentu yang indokosnya terhadap agak mahal kita iklan dan saya ingin kita pada berbicara di Indonesia bersama tempat yang indokos dan kegiatan dan kompilisenta di dan berbicara dan terikat apa dengan topik dan berbicara teror cekatan dan berbicara kita bersama Prof. Salim Syait di Jankol menurang berkursi berbicara lantar Bukala Detsu 88 Prof. Adi Menani belajar di UIN Jakarta dan Dutur Pusat Pekatian Pesan dan Masyarakat serta Dr. Liko Kadean Pekatian Pekatian Masyarakat Cuma saya sederangin saya ingin mulai dari Dutur untuk membuat apa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi kesimpulan beliau dengan institusi kita yang kacau yang berbicara yang berbicara yang berbicara itu perlu dibenahi baik dalam hal saya menguatkan kewenangan dari institusi yang berbicara yang berbenar memiliki fungsi untuk pencegahan dan juga perlindungan terorisme tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang harus dapun selat terbicara itu saya kira juga penting sekali mengenai-enai tadi dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk mengacat pemindahan atau transfer wang yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan Bawas ini termasuk juga mobilitas dari mereka-mereka yang ini memang dari kotrakat kotrakat iya dari orang-orang yang memang memiliki jaringan atau kekainan jaringan Bawas ini mereka itu program seperti Airfront KTP itu berlalu harus dijalankan dan itu harus menjadi fungional fungional itu artinya kalau orang yang sudah mendapatkan atau misalnya masuk dalam berapa hitam itu kalau dia berkacat itu soalnya masuk dari monitor jadi jangan tapi sebenarnya itu hanya dari KTP tapi tidak terkendirasi dengan sistem perbatang dengan sistem imigrasi dan sebagainya jadi saya kondik sekali dan yang ketiga saya kira yang 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 terkacau dari apa yang terjadi kemampuan adalah koordinasi dan juga kebagian tugas tulapan tidak perlu beruntuk percara di media saya kira yang terkendirkan kalau sahabai ucapkan dokter saya lebih mengatakan pada harapan kita melihat berbagai terus-terus kita semacam ditantang untuk menelaskan secara serius masalah tersebut ini adalah pentingnya program berat secara segala ini kelembagaan dan juga masyarakat untuk bisa mendorong penyajaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI kalau kemudian tidak gampang untuk terayu terkucuk dengan video-video yang berada pada kekerasan termasuk dengannya percaya pada dokter bahwa Islam mengatakan kalimah strategik saya ingin mengatakan bahwa ISIS problem is Arab problem proses kerjaan dikatakan oleh Profesor saya tadi yang dikanya bahwa ini pada dasar masalah Arab bukan tidak ada kaitannya dengan masalah Islam kita tidak penting kita ingin menegakkan negara yang baik tapi justru kita menjadi semacam mencantolkan diri saja dengan kenyataan-kenyataan yang sangat berumah kita nah tetapi level yang paling penting juga adalah dari semua motif orang yang join terhadap gerakan-gerakan orang organisasi teror selain masalah ekologi masalah ruang sebagainya adalah ekonomi jadi dikenangai bahwa peredaran uang dikalahan organisasi atau pelaku-pelaku teron itu begitu nyata sekarang ini khususnya dari keempat tengah melalui keempat keempat jendela institusi keuangan yang rasional semakin menunjukkan pada kita bahwa motif orang untuk join atau bergabung dengan gerakan-gerakan itu ada misalnya orang gampang saya terbujuk untuk masuk dalam jual organisasi atau pergi ke luar negeri yang misalnya karena diimit-imit oleh ganji yang besar karena kenyataan ISIS mempunyai atau memuasai ada anak minyak yang bisa di eksploitasi untuk dijual di pasang-pasang gelap internasional atau ganji terhadap para pemakan di ISIS yang diurukan semuanya sangat menarik untuk orang-orang miskin jadi itu mungkin yang berasal pekerjaan lagi begini habis itu memang dijawab saja tetapi sudah semestinya pemerintah memiliki serius secara sistematis sebijakan yang terukur bagaimana mengetaskan mesinan dalam dalam sistem atau kebicaraan pembinanya jadi prostruktur dikenai pertanian diperhatikan dan sebagainya banyak-banyak semacam itu kita bisa mengundari dari beratang teror oke jadi untuk ada tiga hal yang bisa sampaikan yang pertama ini kaitannya dengan fenomena selain teror kita tahu polisi kita luar biasa masyarakat kita hukuman luar biasa pemerintah luar biasa ini gila diterima dengan fenomena teror 2000 Pembali Pembeli Margo berbeda sama sekali ini luar biasa kita harus bersyukur yang kedua kelamanan itu berbanding terbalik dengan konvinia jadi kalau ada upaya-upaya untuk memperkuat undang-undang nanti teror ingat harus diperhatikan kaitannya dengan demokratisasi kaitannya dengan perlindungan menara saksi manusia kaitannya dengan keterbukaan kaitannya dengan pertanggung jawaban jadi tidak serta-merta saya minta orang ini saya minta orang itu karena itu masalah inconvenience itu pasti yang ketiga teroris ini tidak akan pernah berhenti bukan berarti kemarin sukses ditumpas terus berhenti tidak bisa terjadi kapan saja perlu kerjasama semua bukan hanya aparat saja termasuk masyarakat termasuk stakeholder semua memikirkan bagaimana untuk bisa menyerangkan terorisme mau soft approach mau hard approach semua dilakukan dan jangan salah dunia banyak belajar dari Indonesia khusus untuk menyerangkan terorisme itu saya pilih oke kemana sih Pak Pak Salim saya bicara lain ya boleh Pak Salim bicara ini ada saya komentar Anda baca di koran-koran ada dokter ilan bersama bayinya ada ibu-ibu meninggalkan rumah bersama dua anaknya suaminya bingung kemana istrinya dibawa pergi oleh orang pakai mobil dan dibawa ke Kalimantan apa yang kita menimbulkan pertanyaan di kemarin kita semua katanya organisasi namanya Gafatat seperti film Gafatat jadi katanya orang itu dicuci otak ini untuk kedua kalinya saya mendengar istilah dicuci otak di rana publik dulu NII mencuci otak dan saya lihat akibatnya keponakan saya keluar baru 5 tahun sekolahnya sudah hampir jadi insinyur bukan hanya kacau sekolahnya dia jadi kriminal mencuri barang-barang di rumahnya yang diserahkan kepada waserai otak laundry otak nah ini terjadi lagi sekarang apa ini yang terjadi di negeri kita kalau keponakan saya itu anak muda ini gak dokter suaminya mengambil program master di Gajah Mada dia dokter anaknya masih cicir balita hilang ditanggu polisi di Kalimantan dibawa pulang di pangkalan bulu ini apa yang terjadi fenomena apa ini kalau bisa diperlakukan cuci otak begitu kan lebih gampang lagi cuci otak untuk jadi teroris jadi persoainya di dalam masyarakat kita apa sebenarnya yang terjadi kalau orang sembarangan di jalan gak apa-apa ini dokter masa dia gak punya pikiran yang di Palembang itu debat sama ibu dia tidak mau puasa dia tidak mau sholat katanya islam itu gak perlu puasa gak ini islam kayak apa bagaimana orang dari keluarga islam ibunya pakai gifat itu bisa diajari seperti itu itu islam tidak memberikan itu bagaimana tiap siang malam kita dengar pengagihan sholat puasa bayar zakat bayar fitrat berbuat baik kalah oleh kampanye seperti itu ini sekarang anda lihat radikalisasi itu tidak sulit di Indonesia buktinya gak apa-apa persoalannya apanya kenapa ini bangsa ini menderita seperti ini itu yang saya minta kita pikirkan dan saya kasih jawaban mari kita pikirkan sebab bukan tidak mungkin keluarga kita jadi korban jangan main-main tapi itu kan sebuah keadaan raksasa keadaan besar apakah raksasa apakah minyak minyak saya tidak tahu ini persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak ada jaminan anakmu keponakanmu tidak kena sehingga canggung kita semua kalau bisa kena agak hatar juga bisa kena jaringan teroris atau karena presiden kita pernah punya rencana untuk melakukan kampanye bahkan tidak ada dalam menandakan revolusi mental revolusi mental itu adalah tinggi saja ya itu terserah saya cuma menyumbut menyampaikan ancaman bagaimana kita merespon ancaman itu ya terserah kalau ada salah merespon ya rumusin diri kita itu aja oke kita beri aplaus kepada Pak yang terakhir ini adalah polisi kemarin atau sprakto lupa para kepolisi yang kemarin banyak di take oleh teman-teman saya perbuatan hebat juga cara repotmen Pak waktu itu jauh keren-keren jauh fashionable tapi saya kira yang penting adalah bagaimana masyarakat melihat apa apa aparat aparat dia yang layak dianggalkan itu yang penting kita berbual kita berharap itu kejadian sementara tidak terjadi apalagi kalau terjadi di sekitar tidak di dekat kita karena apapun teror itu tidak ada yang membahagiakan cuma memang yang bisa kita lakukan kalau tidak terkena teror secara laku kita bukan yang terluka atau yang berbahaya kita tidak boleh takut walaupun sejarah pribadi secara personal pasti kita takut tapi sebagai kelompok sebagai bangsa justru kita harus membangun berani karena kita takut terima kasih terima kasih